Di atas ranjang jenasa, bocah malang berinisial PT berusia 7 tahun ditutupi kain putih, penanda anak tersebut sudah meninggal dunia. Kematian bocah ini bukan tanpa sebab. PT adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh pacar dari tante korban, yang merupakan pasangan sesama jenis atau lesbi. Sebelumnya PT sudah dirawat sejak 3 hari lalu, namun masih dalam keadaan koma. Setiap hari kondisi korban semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia Rabu Siang di rumah sakit Abdul Wahab Syarani, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut keterangan humas rumah sakit, korban menderita cedera kepala berat, yang mengakibatkan fungsi otak korban sudah tidak berfungsi kembali. Pihaknya sudah menurunkan 5 dokter spesialis dalam melakukan penindakan optimal untuk menyelamatkan nyawa korban. Dokter juga sudah melakukan operasi di bagian kepala lantaran terdapat gumpalan darah yang harus dikeluarkan. Namun akibat tidak berfungsi bagian otak, nyawa anak tersebut tak tertolongkan lagi. Meninggalnya pada jam 4 sore tadi, pada hari ini tanggal 2 Oktober 2019, di Ruang Picu. Kondisi terakhir korban sebelum meninggal seperti yang begitu? Jadi dari saat datang sampai hari ini, setelah 3 hari perawatan, pasien koma sampai hari ini koma, tidak ada sadar. Tim dokter RS UDAWS sudah melakukan perawatan yang optimal, yang komprehensif. Seperti kemarin kan ada bekuan darah, sudah dilakukan tindakan kraniotomi. Terus kemudian di Ruang Intensif juga di Picu juga telah dilakukan pemasangan ventilator dan sebagainya. Tapi usaha kita sampai maksimal mungkin Allah berkendak lain ya. Kendati demikian, kepolisian polsek sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan mendalami kasus ini terkait ancaman hukuman yang akan dikenakan oleh pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akibat penganiayaan korban. Yang jelas kami kemarin sementara menerapkan ayat 2, karena kemarin hanya mengakibatkan muka berat. Tapi setelah ada kepas dan dari di rumah sakit, yang mengatakan bahwa korban juga akan meninggal dunia, ya kami akan menerapkan juga ayat 3, karena akibat kekerasan tersebut korban yang meninggal dunia. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan kepada orang tua kandung korban, yang bersantukan menyatakan tidak berkenan alasannya masih anak-anak pak, tidak sampai hati kalau harus dilakukan. Sebelumnya korban berinisial PT, tinggal bersama SM, yang merupakan tante korban. Tinggal di kos-kosan di Jalan Simpang Tani, RT 1 Kelurahan Jawa, kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama pacar sejenisnya atau pasangan lesbi yang bernama Su Tanti, yang merupakan tersangka. Tersangka menganiaya korban dengan cara membanting korban ke lantai, dan mengakibatkan pendarahan dan pembekuan di bagian kepala. Saat ini tersangka sudah mendekam di penjara polsek Sanga-Sanga. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.